Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel youtube saya yaitu Rudy dan Sahabat TV Sahabat bagaimana puasanya lancar semua ya? Nah semangat terus ya sahabat ya Ini ada satu makanan atau panganan salah satu resep koleksi untuk Ramadan kita untuk berbuka maupun bersahur Yaitu tempe mendoan sambal rajang kecap Sahabat kalau merasa resep ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan notifikasi video-video kita yang terbaru Semua bahannya sudah siap langsung aja kita memasak ya sahabat ya Untuk tempe mendoan ini saya butuhkan tempe yang dibungkus dengan daun langsung yang khusus untuk mendoan Tapi kalau di tempat sahabat susah mencarinya bisa aja beli tempe yang kotak ya Kita iris tipis-tipis ya kurang lebih setengah senti ketebalannya Kemudian tepungnya adalah tepung terigu 150 gram kita satukan dulu Ini tepung terigunya 150 gram Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca Kemudian saya akan tambahkan yaitu bumbu desaku merek marinasi ya sahabat ya Ini terbuat dari rempah-rempah pilihan sehingga aroma, rasa, dan kualitasnya juga sangat baik ya sahabat Keunggulan dari desaku bumbu marinasi ini tidak perlu lagi menakar-nakar Tinggal disobek dan bisa langsung dipergunakan Kita masukkan 1 saset bumbu desaku merek marinasi Langsung kita campur dengan tepungnya Kita aduk dulu rata bahan keringnya baru kita masukkan air Nah ini sekarang kita bikin mendoan itu mudah banget ya sahabat ya Tinggal kita campur tepung sama desaku bumbu marinasi Kasih air sudah langsung kita bisa membuatnya ya Ini kalau ngeliat dari warnanya sudah tercampur rata ya Oke saya akan ambil air 250 ml air ya Jangan dimasukkan semua dulu Kita aduk rata dulu ya Seperti ini Nah kalau menggumpal Nah ini kalau udah kayak gini kita masukkan lagi Jadi pelan-pelan kan ada tepung terigunya Tapi kita dimudahkan ada tepung tapioca nya ya Masuk lagi sedikit lagi Sampai ini habis ya Ya cukup Kita tinggal tambahkan daun bawang Kita aduk rata juga Sampai tertutup daun bawangnya Ya ini 1 batang yang kita ambil hijaunya saja ya Oke ini sudah siap Kita masukkan minyak goreng Kemudian kita nyalakan api sedang Nah minyaknya sudah cukup panasnya Saatnya kita menggoreng ya sahabat ya Ini tinggal kita lumurkan seperti ini Sampai seluruh permukaannya tertutup Dan langsung kita goreng ya Seperti ini ya Apinya hati-hati ya Karena mendoan itu ciri khasnya 3 per 4 matang ya Tidak sampai kering Kalau kering jadinya tempe kemul ya Ini kita bolak-balik ya sahabat ya Jadi sampai ciri khasnya Tidak lampau kering ya Tidak lampau kuning Sampai segini saja sahabat ya 3 per 4 matang Baru kita angkat sekarang Oke ini saya matikan Dan siap untuk kita hidangkan ya Ini saya tiriskan dulu Aroma dari bumbu dasaku merk marinasinya Keluar dengan baik ya sahabat ya Juga warnanya cantik seperti ini Tinggal hidangkan dengan sambal kecap rajangnya ya sahabat ya Langsung saja kita membuat Yaitu sambal kecap rajangnya Sekarang kita akan haluskan ya Bawang putihnya Kemudian bawang goreng Ini untuk menguat rasa ya Ini sebanyak 2 sendok makan Kemudian terasi Ya ini kita haluskan Sampai cukup halusnya Hmm aromanya enak ya sahabat ini Aroma segar dari bawang putih Dan aroma bawang gorengnya Sudah keluar Oke sekarang kita kumpulkan bumbunya Kita masukkan 4 sendok makan minyak goreng Kita nyalakan dengan api sedang Kita masukkan bawang merah yang sudah dirajang dulu ya sahabat ya Seperti ini Kita tumis sampai layu Sampai mengeluarkan aroma harum sedikit Baru kita bisa masukkan cabai Kemudian tomat dan bumbu yang sudah kita haluskan ya Oke ini sudah bagus ya Kita masukkan cabainya Kita tumis lagi sebentar Sampai cukup layunya aja Aromanya sudah keluar nih sahabat ya Sudah wangi Ya cukup Kita masukkan tomat langsung dengan bumbu yang dihaluskan Nah ini harus kena minyak sebentar ya Hmm aromanya sudah keluar nih sahabat ya Nah ini sudah rata Kita masukkan kecap manis ya Sebanyak 6 sendok makan ya Sampai berbuih sebentar Baru kita aduk Kasih air Nah sahabat ini sudah mulai berbuih ya Sudah caramelize Hmm Kita akan tambahkan air Satu sendok makan saja Nah saya berikan yaitu ini rasanya Ladaku merica bubuk Yang terbuat dari 100% merica murni Sehingga aroma dan rasanya sangat baik ya Kita masukkan sekarang satu saset Nah Uh aromanya langsung keluar dengan baik ya sahabat ya Oke ini kita aduk rata Sudah mendidih semua Sambalnya sudah jadi ya Oke ini sudah siap Sekarang siap untuk kita hidangkan Oke sekarang kita kasih sambalnya Ini sambalnya ya Aromanya Betul-betul enak nih sahabat ya Nah sahabat Tinggal saya berikan hiasan Nah sahabat ini keunggulan dari Tempe mendoan kita ini Tekstur mendoannya itu agak kenyal Dipadu dengan tempe Mendoan yang dibungkus satu persatu itu Juga agak seimbang ya Kenyalannya Keempukannya Jadi kalau kita gigit Kemudian kita tarik sedikit Kita bisa cocok dengan kecap itu enak banget Aromanya di saat digoreng itu keluar semua Paduan antara Desaku kunyit bubuk Desaku ketumbar bubuk itu Kalau kena minyak goreng Nah itu akan nikmat sekali ya Nah sahabat Kemudian dini bumbu desaku merek marinasi Juga mempermudah kita memasak Dengan rasa dan penampilan yang sangat baik Dan ladaku merica bubuk Apapun yang ditambahkan ke dalamnya Menjadi bertambah lezatnya Oke ini sudah siap Dan siap untuk kita sajikan Yaitu tempe mendoan sambal rajang kecapnya Mudah membuatnya Dan enak sekali untuk berbuka puasa Terima kasih telah menonton